Selamat malam Kita simak tentang itu Ayo Bapak Ibu saya ngajak Bapak Ibu Saudara Untuk Bapak Ibu kita sama-sama menyembah Tuhan Kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan Dan saya percaya yang membawa kesembuhan yang sejati Itulah firman Tuhan Yang membawa kesembuhan yang sejati Itulah perkataan Tuhan atas hidup kita Ayo sama-sama kita datang kepada Tuhan Karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus tidak hanya hadir di kamar saya Bahwa Tuhan Yesus juga hadir di masing-masing kamarnya Bapak Ibu Saudara yang setuju katakan amin Amin Bapak Ibu uji Tuhan Terima kasih sekali lagi sudah hadir pada malam hari ini Ayo sama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara Untuk kita sama-sama menyembah Tuhan Bila di tengah jalan nanti misalnya ada kendala Saya berdoa semoga tidak ada kendala Bapak Ibu bisa langsung chat di bawah contoh Misalnya kalau ada audionya kurang keras Atau videonya bermasalah Oke ayo Bapak Ibu bisa langsung ditulis di live chat di bawah Ayo sama-sama kita menyembah Tuhan Sama-sama kita datang kepada Tuhan Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Kau baik dan kau sangat-sangat baik bagi setiap kami Kami bersyukur mempunyai Bapak yang sangat baik Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang begitu dahsyat Kami percaya kesembuhan itu bukan datang dari dokter Kami percaya kesembuhan itu tidak datang dari tangan manusia Atau dari obat manapun Tetapi kami percaya kesembuhan itu datang daripadamu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya yang kau ada disini Tuhan bersama kami Kau ada disini bersama hambamu Dan kau ada disana bersama setiap jemaatmu yang hadir pada malam hari ini Kami datang merendahkan diri di hadapanmu Tuhan Kami puluh anugerahmu Kami butuh firmanmu Kami butuh engkau lebih dari segalanya hari ini Terima kasih Tuhan Bapak syatayah Bapak yang berkasi ini kami Tuhan Ayo Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan Ini kami Tuhan We come to see your face Haleluya Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku Ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku Yang menopangku Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku Engkau lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupku Alah harapan Alah harapan kami Tuhan Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku Ku tak mampu Ku tak mampu Ku tak mampu sendiri Engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan ku Yang menopangku Yang menopangku Ku pandang Ku pandang wajahmu Dan berseru Dan berseru Pertolongan ku datang darimu Pelatanganku Tangan lepaskan Kaulah harapan Kaulah harapan Dalam hidupku Sekali lagi katakan Wajahmu Dan berseru Pertolongan ku datang darimu Peganglah Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupku Ku pandang Ku pandang Ku pandang wajahmu Dan berseru Katakan Pertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku Melan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupku Malam-malam hari ini kami percaya Tuhan Kau hadir di masing-masing ruang tamu kami Kau hadir di masing-masing kamar kami Makasih Yesus Ku pandang Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku Tangan lepaskan Kaulah harapan Apa Dalam hidupku Ku pandang wajahmu Dalam hidupku Ku pandang wajahmu Katakan Dan berseru Pertolongan Pertolongan Datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Jangan lepaskan Kaulah harapan Pertolongan Jangan lepaskan Ku pandang wajahmu Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolongan Ku pandang wajahmu Ku pandang wajahmu Ku pandang wajahmu Jangan kau lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupku Dalam hidupku Kaulah harapan Kaulah harapan Kaulah harapan Kami Tuhan Kaulah sandaranku Kau yang kuandalkan Tiada seperti mu Tiada seperti mu Tiada seperti kau Tuhan Haleluya 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 Engkau baik selamanya Haleluya Ayo lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan Haleluya Engkau baik Engkau baik Engkau baik Sampai selamanya Sampai selamanya Sampai selamanya Tiada yang Sepertimu Tuhan Kau yang kami andalkan Mari sembah Haleluya Haleluya Kami mengasihi Engkau Tuhan Haleluya Haleluya Yes We worship You Jesus Haleluya 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 Kau baik Sampai selamanya Hanya Hanya Engkau Yesus Hanya Kau Yang kuandalkan Melebihi Siapapun Siapapun Juga Yesus Hanya Kau Yang ku percaya Di setiap Waktu Bapapun Hanya Kau yang kuandalkan Meskipun Yesus Hanya Kau Yang kuandalkan Melebihi apapun juga Yesus hanya kau yang ku percaya Di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan Selain kau Yesus Katakan Yesus hanya kau Yesus hanya kau yang kuandalkan Melebihi siapapun siapapun Yesus hanya kau yang ku percaya Di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan Selain kau Yesus Ada yang lain kami kandalkan Katakan ku perlu engkau Oh engkau Yesus Haus jiwaku menantikanmu Ku percaya kau penuh Pengharapanku di dalammu Sekali lagi katakan sama-sama Ku percaya kau penuh Pengharapanku di dalammu Yang mau ngandal dengan Tuhan Katakan Yesus hanya kau yang kuandalkan Terlebih melebihi siapapun Oh Yesus hanya kau yang ku percaya Di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan Selain kau Yesus Yesus hanya kau yang kuandalkan Melebihi siap apapun Melebihi siapapun juga Crecologi siapapun siapapun Dan yesusPlease Yesus hanya kau yang ku percaya Yang ku percaya Di setiap Di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan Selainkan Yesus Yesus mai angkat tanganmu sama-sama katakan Kuandalkan melebihi Angkat tanganmu katakan siapapun juga Yesus hanya kau yang ku percaya Di setiap waktu Tidaklah yang kuandalkan Selainkan tiada yang lain Tidaklah yang kuandalkan Selainkan katakan tiada yang lain Tidaklah yang kuandalkan Kami hanya bersandar Selainkan Yesus Kami bersandar Hanya kepadamu Hanya kepadamu Tuhan Kau kami andalkan Haleluya Haleluya Yesus mai angkat Engkau Engkau sangat baik Engkau teramat baik Engkau sungguh baik Dan engkau sangat baik Terima kasih Tuhan Engkau baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Lalu Kau terima kasih Tuhan Kau ayat Kau ayat Kau ayat Yatuh Kau ayat Kau ayat Kau ayat Namamu disajun, kuasamu nyata sempurna. Kami puja, engkau raja mulia. Kau ala yang ku, kau ala yang kudus. Ala yang kau sengkalanya Tuhan. Di tata suci-Mu kami menyembah. Namamu disajun, kuasamu nyata sempurna. Kami puja, kami puja, engkau raja mulia. Kami puja, kami puja, engkau raja mulia. Yang mau menyembah Tuhan katakan, kami puja, engkau raja mulia. Terima kasih Tuhan, hallelujah. Terima kasih Tuhan, engkau baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan, bahwa hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Kami ingin hidup kami semakin serupa dan semakin hari semakin indah di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa hadiratmu nyata di tempat ini Tuhan. Kami percaya malam hari ini, engkau nyata. Engkau hadir bukan hanya di kamarnya hambamu ini. Engkau hadir juga di kamar setiap anak-anakmu yang lagi hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya Tuhan Yesus baik sama-sama kita katakan. Amin. Oke puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Terima kasih sudah hadir sekali lagi pada malam hari ini Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak hanya hadir di sini. Tetapi Yesus juga ada di masing-masing kamarnya Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan Yesus hadir di sini. Amin. Bukan hanya di sini di kamar saya. Tetapi Tuhan Yesus juga hadir di masing-masing kamarnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu. Sekali lagi kalau Bapak Ibu mau mencari kesembuhan. Bapak Ibu mau mencari kesembuhan yang sempurna. Kalau Bapak Ibu bukan hanya mencari obat. Bapak Ibu jangan datang ke dokter. Kalau Bapak Ibu mau mencari kesembuhan yang sempurna. Kesembuhan yang murni. Bukan hanya jasmani tetapi rohani. Ayo kita sama-sama datang kepada firman Tuhan. Kita sama-sama datang dan kita sama-sama hidup di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Sebab saya percaya seperti ini Bapak Ibu. Karena uang bisa hilang. Kesehatan bisa hilang. Tapi yang tidak mungkin hilang dalam hidup kita. Adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang percaya katakan amin. Yesus yang selalu setia. Sebab itu Bapak Ibu. Ayo kita menjadikan Yesus yang primer dalam hidup kita. Kita jadikan Yesus yang utama dalam hidup kita. Kesehatan itu nomor dua. Uang itu nomor dua. Tetapi yang utama di dalam hidup kita. Adalah Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita sama-sama mau buka sama-sama di keluaran 15 Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama di keluaran 15. Nah disitu ada rahasia tentang kesembuhan Bapak Ibu ya. Apa sih rahasia kesembuhan? Nah saat itu orang Israel mau keluar dari Mesir. Dan saat itu mereka bilang Musa kami haus. Dan Tuhan mereka stop di tempat yang bernama Marah yaitu Pahit. Dan mereka tidak dapat minum airnya disana Bapak Ibu ya. Dan kita lihat sama-sama ceritanya ini. Kita buka sama-sama di keluaran 15 ayat yang 22 Bapak Ibu. Ayo yang Bapak Ibu mempunyai Alkitab di depannya screen ini. Kita buka sama-sama kalau Bapak Ibu belum buka Alkitabnya. Ayo simak bersama-sama saya di keluaran 15 ayat yang ke-22. Dikatakan apa? Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Deberau. Lalu mereka pergi ke Padanggurun Syur. Tiga hari lamanya mereka berjalan di Padanggurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka kemarah tetapi mereka tidak dapat minum air yang dimarah itu karena Pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah. Lalu bersunggut-sunggutlah bangsa itu kepada Musa kata mereka. Apakah yang akan kami minum? Musa bersuruh-suruh kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan disanalah Tuhan mencoba mereka firmannya. Kita perhatikan sama-sama. Ini rahasia kesembuhan Bapak Ibu ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan melakukan apa yang benar-benar. Yang benar di matanya. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di elim. Disana ada dua belas mata air. Dan tujuh puluh pohon korma. Lalu berkemalah mereka disana. Di tepi air itu. Nah firman Tuhan berkata. Kalau kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan suatu saat akan memberikan kepada setiap kita apa? Tuhan akan memberikan kepada kita yang namanya kesembuhan. Dan dikatakan firman Tuhan. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Dan tetap mengikuti segala. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Itu yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan firmankan Tuhan kepada orang-orang Israel. Dan Bapak Ibu di ayat 27 dikatakan apa? Saat itu mereka sampai ke elim. Elim adalah tempat dimana airnya bisa diminum Bapak Ibu ya. Dimana orang-orang Israel mendapatkan kesembuhan. Dan dikatakan firman Tuhan ada 12 mata air. Dan 70 pohon korma di situ. Apa sih? Apa sih? Saya percaya setiap apa yang dikatakan firman Tuhan. Setiap yang dicatat di dalam firman Tuhan itu tidak ada satu pun yang sia-sia. Setiap yang dicatat dalam firman Tuhan itu tidak ada satu pun yang tidak ada arti yang spesifik Bapak Ibu. Dikatakan apa? Di elim dimana orang-orang Israel mendapatkan janji akan kesembuhan. Di elim dimana orang-orang Israel mendapatkan air yang mereka sebelumnya mereka kehausan. Dan akhirnya mereka di elim mereka mendapatkan air. Ada dikatakan apa? Ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Dikatakan apa sih 12 pohon. Kenapa kok Alkitab itu mencatat begitu detail Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya percaya tidak ada hal yang sia-sia yang ditulis di dalam Alkitab. Setiap titik koma yang ditulis di dalam firman Tuhan itu mengandung suatu arti yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. 12 pohon, 12 mata air. Apa itu Bapak Ibu? 12 mata air dan 70 pohon korma itu sedang berbicara tentang ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan ke-70 murid-muridnya yang lain. Nah dikatakan di Lukas 10 ayat pertama dikatakan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang kehendak dikunjunginya. Yesus mengutus mereka untuk ngapain? Yesus mengutus mereka untuk memberitakan firman dan untuk menyembuhkan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, Tuhan mengutus mereka untuk memberitakan firman dan untuk menyembuhkan. Yesus mengutus 12 muridnya. Iya kita tahu Yesus mempunyai 12 murid. Tapi Yesus mempunyai 70 murid yang lain. Tentu Yesus juga mengutus mereka. Dan firman Tuhan berkata, Yesus mengutus mereka untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bapak Ibu, sebelum kita menerima kesembuhan itu, Firman Tuhan mencatat bahwa kita harus terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab itu hari ini Bapak Ibu yang hadir di acara Pestana In Health ini, Bapak Ibu datang di channel yang tepat. Kenapa? Karena kesembuhan itu tidak ada pada dokter manapun, tidak ada pada saya. Bukan juga tidak di channel ini. Tetapi kenapa Bapak Ibu datang ke tempat yang tepat? Yaitu ke mana? Ke firman Tuhan. Bapak Ibu datang ke tempat yang tepat. Yaitu ke dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, Saat kita mendengarkan firman Tuhan dan saat kita melakukan firman Tuhan, Maka firman Tuhan akan mencatat bahwa Tuhan akan mendatangkan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, Dia akan menjauhkan daripada kita penyakit manapun. Bapak Ibu, saya teringat Bapak Ibu di tiga Yohanes, Rasul Yohanes mengatakan, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau sehat-sehat saja. Seperti jiwamu sehat, demikianlah tubuhmu juga sehat. Ini doa saya buat Bapak Ibu, Saudara. Bukan hanya Bapak Ibu sehat secara rohani. Di mana setiap hari selalu mendapatkan sirman rohani. Bapak Ibu dulu di gereja kita ibadah tengah minggu, seminggu paling cuma tiga, dua, tiga kali ya. Sekarang ada setiap hari Bapak Ibu. Ini sarannya yang luar biasa. Saya percaya di balik corona ini, Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Setan kira, ah aku sudah menutup gereja Tuhan. Ah gereja Tuhan sudah kalah. Tetapi ternyata enggak Tuhan selalu menang. Amen. Ternyata Tuhan membuka gereja di setiap rumah. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di mana-mana sekarang. Banyak live streaming, banyak online di mana-mana. Bapak Ibu tinggal klik. Dan firman Tuhan yang bisa menyembuhkan Bapak Ibu itu selalu ada di screennya Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu gunakan kesempatan di corona, di pandemi ini. Kita sama-sama semakin dekat pada Tuhan. Kita semakin melekat kepada Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu ini doa saya. Saya akan bacakan di tiga Yohanes Bapak Ibu. Di tiga Yohanes. Saya ini demikian doanya Yohanes bagi teman-temannya saudara-saudaranya. Ini juga doa saya bagi saudara-saudara yang sedang nonton di tempat ini. Dikatakan tiga Yohanes satu ayat kedua. Dikatakan apa? Saudara aku yang kekasih. Aku berdoa semaka engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya berdoa Bapak Ibu. Saya selalu berdoa bagi setiap pemirsa yang hadir. Bukan saya yang memberikan kesembuhan. Saya cuma bisa mencegah. Saya cuma bisa memberikan informasi. Tetapi saya berdoa Tuhan yang memberikan kita semuanya kesehatan. Dengan syarat apa tadi? Saat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saat kita mau melakukan firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu kita setiap hari ngecas Bapak Ibu. Setiap hari seperti kita ngecas HP kita. Kita perlu ngecas dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah di ayat 3 ini syaratnya. Supaya kita bisa baik-baik saja. Bukan hanya secara jiwa, secara rohani. Tetapi tubuh kita juga sehat. Dikatakan di ayat 3 saya lanjutkan. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu. Apa? Dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu saya percaya saat kita hidup di dalam kebenaran. Saat kita hidup di dalam jalan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi dikeluaran dikatakan apa? Saat kita mendengarkan 12 mata air itu. Kita mendengarkan 70 pohon korma itu. Siapa? Yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang memberitakan firman. Dan bukan hanya kita mendengarkan saja. Tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan akan menjauhkan kepada kita setiap penyakit Bapak Ibu ya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sangat dasyat. Dan Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Oke Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu sudah hadir sekali lagi. Dan sebelumlah saya lanjut. Saya bisa minta tolong Bapak Ibu untuk klik tombol subscribe-nya. Supaya saya tahu bahwa program ini telah membantu Bapak Ibu. Program ini telah memberkati Bapak Ibu. Dan saya berdoa selalu bagi semua yang nonton. Supaya diberkati sama Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara. Percaya Tuhan Yesus baik. Oke hari ini kita sesuai dengan janji saya. Saya akan membahas sedikit tentang yang namanya osteoartritis. Nah apa itu osteoartritis? Bapak Ibu bedakan osteoartritis dengan osteoporosis. Sekali lagi bedakan osteoartritis dan osteoporosis. Karena yang kemarin saya bahas osteoartritis. Apa itu osteoporosis yang kemarin saya bahas? Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah kekeroposan tulang. Dimana tulang kita entah itu karena kita menopos. Atau karena masalah di hormon kita. Atau anak-anak muda yang hipertiroid. Atau anak-anak muda yang sudah diangkat ovariumnya. Atau anak-anak muda yang mempunyai sakit paratiroid. Mereka juga bisa terjadi osteoporosis. Yaitu yang namanya kekeroposan tulang. Dimana kepadatan tulang semakin lama semakin tidak padat. Semakin lama semakin tipis. Sehingga orang-orang osteoporosis itu seringkali tidak dapat didiagnosis. Sampai terjadi fraktur yang pertama. Jadi orang-orang tidak tahu kalau orang itu osteoporosis. Dan yang terjadi adalah saat dia kena sesuatu. Contoh. Dia jatuh dari kursi. Tiba-tiba bahannya patah. Kan itu kan sesuatu yang aneh. Kenapa kok? Hanya tidak usah separah jatuh. Misalnya contoh. Ada HP. Kita tetapkan di sini. Dan langsung patah. Itu kan aneh. Itu namanya fraktur patologis. Nah itu curiganya ke arah osteoporosis. Nah tetapi hari ini adalah berbeda. Hari ini kita akan membahas tentang osteoartritis. Apa itu osteoartritis? Osteoartritis adalah penyakit di sendi. Nah osteoartritis. Osteoartritis artinya sendinya radang. Nah keradangan di sendinya orang-orang. Osteoartritis ini termasuk golongan penyakit yang namanya penyakit degeneratif. Degeneratif itu apa? Degeneratif adalah penyakit yang semakin lama semakin tua akan semakin muncul. Nah Bapak Ibu klasifikasi penyakit itu banyak. Saya kasih beberapa klasifikasi penyakit Bapak Ibu bisa catat. Ada penyakit yang disebabkan karena infeksi. Kita tahu ya. Penyakit itu salah satu klasifikasinya besar. Satu. Infeksi. Infeksi bisa disebabkan karena bakteri. Karena virus. Karena jamur. Karena protozoa seperti amuba. Coba catat ya Bapak Ibu ya. Saya kemarin dikasih tahu. Kalau ngomong itu jangan terlalu cepat karena ada yang nyatat. Oh ya saya baru tahu bahwa ternyata di Pester in Health ini ada yang nyatat juga lah Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu yang mau nyatat silahkan nyatat. Saya kasih beberapa klasifikasi. Penyakit itu yang pertama disebabkan karena infeksi. Infeksi karena jamur. Karena bakteri. Karena virus. Karena protozoa seperti amuba. Seperti malaria. Itu bisa. Penyakit yang pertama seperti Covid. Ya Covid itu karena virus. Karena virus. Karena virus. Sebab itu virus jangan dikasih antibiotik. Itu. Yang pertama infeksi. Yang kedua bisa disebabkan karena kongenital. Kongenital itu apa? Kongenital tulisannya K-O-N-G-E-N-I-T-A-L. Kongenital. Kongenital ini adalah penyakit bawaan. Contoh. Penyakit jantung bawaan. Nah itu bukan disebabkan infeksi. Juga bukan disebabkan oleh penyakit yang lain. Tetapi penyakit yang disebabkan karena bawaan lahir. Contoh. Penyakit bawaan itu apa lagi? Penyakit bawaan. Karena disorder genetik. Marfan Sindrom. Turner Sindrom. Down Sindrom. Nah kita lebih tahunya Down Sindrom ya. Itu juga salah satu penyakit kongenital. Kongenital adalah penyakit-penyakit yang disebabkan dari bawaan lahir. Lalu penyakit adalah apa lagi? Kita sudah membahas infeksi. Kongenital. Ada juga penyakit yang disebabkan karena trauma. Trauma itu apa? Bukan trauma secara psikologis. Tetapi trauma juga karena trauma yang fisik. Ya itu apa? Misalnya kita tabraan. Saat kita tabraan ya itu kasus penyakit ya Bapak Ibu ya. Itu juga kasus di rumah sakit. Di rumah sakit itu penyakit yang disebabkan karena trauma. Contoh apa lagi? Kita kebentur patah tulang. Itu karena trauma. Kita mata kita kena sesuatu. Lalu mata kita jadi merah. Merah sekali. Nah itu karena trauma. Ada yang karena trauma. Karena trauma ini banyak outcome-nya. Bisa pendarahan di dalam. Bisa cuma memar biasa. Nah ada kongenital. Infeksi. Juga trauma. Nah juga ada penyakit yang disebabkan karena yang ini tadi. Degeneratif. Degeneratif itu apa? Degeneratif adalah penyakit yang semakin lama semakin parah. Contoh selain osteoartritis. Degeneratif itu apa? Contoh penyakit yang seperti Parkinson. Itu penyakit degeneratif. Apalagi Alzheimer. Alzheimer itu apa? Kalau semakin tua semakin pikun. Lupa. Lupa rumahnya dimana. Sering naruk kunci. Sering lupa dimana. Kemungkinan itu juga kena Alzheimer's disease. Itu juga penyakit degeneratif. Ada penyakit-penyakit yang lain. Juga ada penyakit metabolik. Seperti penyakit diabetes. Itu juga salah satu penyebab. Nah kita kembali ke osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit degeneratif. Dimana sendi-sendi itu bisa satu atau lebih. Nyeri sendinya bisa satu atau lebih. Biasanya terjadi nyeri sendinya karena osteoartritis. Itu biasanya di sendi-sendi yang besar. Sendi-sendi yang bukan besar. Tetapi sendi-sendi yang weight bearing. Maksudnya apa? Sendi-sendi yang menahan berat badan. Nah jadi kalau bapak ibu tanya penyakit sendi. Penyakit sendi ada apa aja? Penyakit sendi itu cukup banyak. Ada osteoartritis. Ada rematik artritis. Next time kita akan membahas tentang rematik. Ada rematik. Ada asam urat. Dan ada septic artritis dan lain-lain. Penyakit sendi ada banyak. Tetapi kita hari ini fokus ke osteoartritis. Osteoartritis biasanya randang sendinya. Itu di tempat dimana sendi itu biasanya menanggung berat badan. Yang paling sering adalah di dengkul. Di dengkul dan di paha. Di selangkangan sini. Di selangkangan dan di dengkul. Itu paling banyak kejadian yang namanya osteoartritis. Sebab itu tadi di poster saya ngepost gambarnya kak dengkul. Karena paling sering di omelkan sama om-om dan tante-tante khususnya mak-mak. Aduh dengkul saya kok semakin lama semakin sakit ya. Jalan sedikit sakit. Jalan sedikit kaku ya kan. Terus apalagi gak bisa naik tangga. Nah itu kemungkinan karena osteoartritis. Karena dengkul ini merupakan sendi yang banyak menanggung berat badan. Contoh mana lagi sendi yang menanggung berat badan. Ya itu di pinggul kita. Di pinggul kita. Itu juga sendi yang menumpuk berat badan. Di mana lagi? Di tulang belakang kita. Nah jika tulang belakang kita mengalami osteoartritis. Kita bisa mengalami yang namanya low back pain. Nyeri punggung bawah. Nah sebab itu kalau orang-orang itu ada orang yang bilang sakit boyokku. Nah kamu kok sudah semakin tua. Ya itu salah satu kejalannya pada orang-orang tua. Itu osteoartritis degeneratif. Yaitu tulang belakangnya akan terjadi radang di sendi. Nah osteoartritis ini apa sih klasifikasinya maksudnya gini. Ada beberapa osteoartritis itu bukan hanya disebabkan karena penuaan. Tetapi osteoartritis itu juga disebabkan karena beberapa faktor yang lain. Sebab itu saya tampilkan tadi di poster saya. Apakah anak-anak muda juga bisa kena osteoartritis. Ada kasusnya anak muda juga kena osteoartritis. Meskipun jauh lebih langkah daripada orang-orang tua. Maksudnya orang-orang tua jauh lebih banyak. Dan untuk bapak ibu tahu wanita jauh lebih banyak kenanya daripada pria. Nah itu juga sampai kini penelitian juga nggak tahu kenapa kok wanita yang lebih banyak. Tapi apakah anak-anak muda juga bisa kena yang namanya osteoartritis? Bisa. Nah osteoartritis itu ada yang pertama yaitu primer. Primer itu adalah yang contoh degeneratif tadi. Dimana yang disebabkan karena kita semakin tua. Dekreatif disebabkan karena kalau kita beratnya berlebihan. Oleh sebab itu kalau bapak ibu ada osteoartritis terhadang sendi. Pasti sama dokter dibilang ayo turunkan beratmu. Turunkan berat badan bebemu. Nah itu tadi. Primer disebabkan karena penuaan. Primer disebabkan karena genetik. Kalau kita mempunyai orang tua yang dulu osteoartritis. Kemungkinan besar kita juga kena osteoartritis saat kita sudah tua. Dan juga disebabkan karena obesitas. Kalau bapak ibu disini sudah tua kurangi berat badannya. Karena sakit kasihan denggolnya. Dan juga itu berbeda dengan osteoporosis. Kalau osteoporosis semakin bebannya berat semakin bagus. Seperti itu yang mana yang benar? Semakin kurus atau semakin gemuk? Yang jawabannya yang benar adalah yang tengah-tengah. Nah jangan terlalu kurus juga jangan terlalu gemuk. Nah itu caranya bapak ibu ya. Yang primer itu karena itu tadi penuaan. Nah juga ada yang namanya osteoartritis yang sekunder. Nah ini yang cukup banyak ditanyakan sama anak-anak muda. Beberapa kali ada orang-orang yang tanya sama saya. Dulu saya main futsal pernah cedera. Terus kenapa kok sampai sekarang saya kaki saya masih tetap sakit? Saya dulu padahal saya masih muda. Kenapa kok bisa terjadi? Kenapa kok denggol saya seperti itu? Nah ini yang dimaksudkan sebagai osteoartritis yang sekunder. Apa sih sekunder? Kalau bapak ibu nanti ke depannya akan sering kali mendengar saya yang mengatakan primer sekunder. Sekunder itu adalah ada penyebabnya. Adap adalah penyakit yang ada penyebabnya. Contoh hipertensi primer. Hipertensi primer itu tidak ada penyebab yang spesifik. Hipertensi primer diakibatkan karena penuaan. Diakibatkan karena genetik. Diakibatkan karena ya gak ada proses yang spesifik. Tetapi ada beberapa hipertensi itu yang sekunder. Maksudnya sekunder apa? Sekunder dimaksudkan ada penyebabnya. Contoh hipertensi sekunder pada orang-orang yang kanker. Kanker namanya feokromosytoma. Itu bisa menyebabkan hipertensi sekunder. Contoh apalagi orang yang gagal ginjal. Biasanya orang gagal ginjal mereka hipertensi. Itu hipertensi sekunder. Contoh apalagi penyakit-penyakit yang lain. Penyakit-penyakit di pembuluh daranya. Penyempitan pembuluh daranya. Itu semuanya bisa menyebabkan yang namanya hipertensi sekunder. Oke sekarang juga ada yang namanya osteoartritis sekunder. Maksudnya ini adalah osteoartritis yang disebabkan oleh karena sesuatu. Biasanya terjadi akibat trauma. Nah ini yang paling sering. Apakah bisa anak-anak muda kena osteoartritis? Bisa. Khususnya pada orang-orang atlet. Pada orang-orang atlet. Dan atau pernah ada riwayat trauma. Entah dia dengkulnya pernah ada robekan di sendinya. Nah Bapak Ibu di dengkul kita. Dengkul kita ini termasuk salah satu persendian yang cukup kompleks. Di dengkul kita itu ada PCL, ACL. Apa itu? Anterior cruciatum ligamen. Ligamin ligamennya ada ACL, PCL, MCL, LCL. Dan juga ada meniskus, depan belakang dan segala macam. Nah dengkul kita ini cukup didesain untuk menanggung berat badan. Di setiap ligamennya, di setiap sendinya ada istilahnya ada otot-otot yang menyanggah. Ada ligamin-ligamin yang menyanggah berat badan. Dan jadi anak-anak muda kalau olahraga lalu terjadilah paling sering robe ACL. Robek salah satu sendinya, salah satu ligamennya. Jika itu terjadi, itu sering terjadi. Pernah terjadi kalau nggak salah di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo juga pernah terjadi robean ACL karena main bola. Banyak atlet-atlet yang mengalami ACL ini. Dan orang-orang yang pernah ada riwayat ACL-TER. Itu khususnya pada para atlet-atlet. Nah kemungkinan besar bahwa atlet itu pada tuanya juga kena osteoartritis. Dan nggak usah nunggu sampai tua kalau tidak diobati dengan segera. Kalau tetap di-forcer untuk dipakai terus meskipun sudah ter. Lama-lama tubuh ini sendi kita akan menyesuaikan. Terjadilah pembentukan osteofit, terjadilah pengapuran. Istilahnya gini, kalau tulang kita anatominya itu gini. Tulang kita itu dibungkusi sama cartilage. Nah cartilage ini yang jadi kayak pelumas gitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu lama-lama tambah kecil, tambah kecil, tambah tipis, tambah tipis, tambah tipis. Dan yang terjadi adalah tubuh akan kompensasi dengan osteofit. Osteofit itu apa? Tulang kecil-kecil. Untuk mengkompensasi. Nah itu biasanya menyebabkan nyeri. Nah banyak teorinya Bapak Ibu nggak usah tahu. Tapi intinya seperti itu Bapak Ibu. Dan orang-orang tua biasanya kalau anak-anak muda ada luka, ada trauma, bisa berkembang lagi. Berkembang lagi cartilage-nya, bisa membentuk lagi. Tetapi karena tua, sudah degeneratif, sudah tua, maka kemampuan untuk mengembalikan yang sudah rusak ini lebih susah. Sebab itu orang tua lebih sering. Tetapi pada orang-orang yang ter, orang-orang yang saya barusan sebut, ter ACL ini tadi. Orang main futsal, orang main basket, atau nggak tahu kecelakaan biasa. Salah satu sendinya robe. Nah nggak usah nunggu sampai tua, umur 30 pun bisa terjadi osteoartritis. Ya, itu bisa terjadi. Bukan hanya ter ACL, ada yang namanya meniscus extrusion. Nah mungkin di sini Bapak Ibu ada sesuatu yang baru yang Bapak Ibu belum tahu sebenarnya. Ini namanya meniscus extrusion. Di mana bantalan sendi, sendi sini di lutut kita terjadi yang namanya keluar. Sendinya keluar. Nah saya ada fotonya tadi. Bentar saya, kayaknya bisa. Oke. Saya akan taruh di depan ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, sebentar bentar saya akan tampilkan fotonya sebentar. Yang terjadi adalah, sendinya keluar dan sendi itu jadi nggak stabil. Nah banyak anak-anak muda mendapatkan penyakit ini tanpa mereka mengetahui loh. Mereka bilang loh, saya nggak apa-apa, saya sudah... Dungkul saya kok sering sakit ya. Padahal saya sudah di MRI, tetapi saya nggak apa-apa. Katanya MRI, saya nggak apa-apa. Nah orang-orang yang kalau trauma dapat yang namanya meniscus extrusion ini, kadang di MRI nggak tampak. Tetapi dokter kalau curiga ada meniscus extrusion, apalagi dongkulnya sakit terus-menerus, tapi MRI-nya normal, dokter akan melakukan yang namanya arthroskopi. Arthroskopi itu apa? Arthroskopi itu adalah di mana sendi ini, sendi kita dibuka, habis itu sendinya dimasukin kamera untuk lihat apakah ada robek atau nggak. Banyak sekali kasusnya di mana anak-anak muda terjadi osteoartritis ini dan ternyata setelah sedikit MRI-nya normal, setelah dibuka dalamnya ada mikroter, ada robek yang sedikit, yang kecil sekali yang MRI nggak bisa deteksi. Nah itu bisa terjadi. Nah ini biasanya terjadi seperti ini, meniscus tear. Nah itu, seperti itu Bapak Ibu gambarnya di mana ini normalnya, normalnya. Bapak Ibu bisa lihat yang meniscus di situ, itu adalah sendi. Yang medial collateral ligament itu salah satu ligamennya. Lalu terjadi apa? Pada orang-orang yang trauma, maka yang terjadi adalah yang meniscus itu keluar, seperti ini. Itu bisa ekstrusi. Atau juga bisa robek. Bukan cuma ekstrusi, juga bisa robek. Nah dokter nggak bisa tahu. Akhirnya harus diartroskopi namanya. Nah kembali. Nah itu yang namanya meniscus. Banyak sekali yang terjadi pada anak-anak muda. Jadi apakah pertanyaannya, apakah bisa terjadi osteoartitis pada anak-anak muda? Jawabannya adalah bisa. Bisa ya Bapak Ibu ya. Sebab itu anak-anak muda jangan lengah. Kalau misalnya ada masalah di dengkulmu, segera ditanyakan kenapa. Dan memang Bapak Ibu agak sedikit costly. Agak sedikit mahal. MRI sekali jebret itu kira-kira 4 juta ya Bapak Ibu ya. Itu bukan duit yang kecil. 4 juta. Dan kalau nggak dapat apapun, itu harus artroskopi. Dan artroskopi itu bisa sampai puluhan juta. Jadi that's not cheap. Sebab itu bagi di sini teman-teman. Orang-orang yang paling rawan untuk ter itu siapa sih? Bagi orang-orang yang suka olahraga. Sebab itu olahraga boleh. Tapi kalau teman-teman di sini bukan atlet, nggak usah terlalu forsir. Kecuali kalau atlet ya bolehlah forsir. Karena ada beberapa orang itu kan kalau olahraga meskipun nggak atlet itu dia seakan-akan atlet. Forsir mainnya. Jangan. Olahraga penting. Tetapi jangan forsir juga. Olahraga itu penting ya. Terus pada orang-orang yang suka olahraga tetapi badannya masih gemuk. Padahal badannya masih besar. Disarankan untuk seperti saya juga ini. Saya ini juga badan saya besar. Saya 95 kilo. Seperti kalau kita yang masih muda kita cukup besar badannya. Dan kita mau olahraga memenurunkan berat badan disarankan untuk tidak yang weight bearing dulu. Contoh. Kalau yang terlalu besar jangan lari dulu. Lebih baik turunkan berat badan dan kuatkan otot kaki kita dengan kita bersepeda statis terlebih dahulu. Karena tidak ada beban di situ. Karena kita yang besar badannya. Kita langsung lari. Kasian dengkulnya. Itu juga resiko untuk terjadi rompek itu tadi. Nah. Itu adalah osteoartritis primer. Dan juga ada osteoartritis yang sekunder. Sekunder disebabkan biasanya karena trauma. Juga bisa karena kondigenital. Kondigenital itu ingat apa tadi? Penyakit yang bawaan. Di mana penyakit ada satu penyakit yang perbentukan kolagennya itu tidak bagus. Kolagen ada beberapa tipe. Tapi tipe 2 nya tidak bagus. Di mana terjadi saat kolagen tidak terbentuk. Maka penyerapan air akan semakin banter. Jadi kalau kolagen di tutut kita itu gunanya apa? Salah satunya untuk mencegah penyerapan air yang terlalu berlebihan. Jadi jika kolagen itu tidak terbentuk secara sempurna. Dan pada penyakit kondigenital atau penyakit yang orang tua. Maksudnya orang tua kolagennya semakin menurun. Dan yang terjadi adalah penyerapan airnya semakin cepat. Di situ istilahnya kalau orang awam bilangnya olinya. Olinya akan semakin habis. Ya itu benar. Sebab itu perlu diinjeksi yang namanya hyaluronic acid. Ya itu karena sekunder. Karena kongenital atau karena trauma. Pada anak-anak muda yang paling sering adalah trauma. Ya itu salah satu sendinya salah satu ligamennya robe. Nah apa sih gejala dan tandanya? Nah ini paling sering ditanyakan. Ini adalah penyakit yang ditunggu-tunggu. Apa gejala dan tandanya? Sebelum saya lanjut Bapak Ibu bisa minta tolong saya untuk klik tombol subscribe-nya. Dan untuk klik tombol like-nya supaya saya tahu bahwa program ini membantu sekali Bapak Ibu ya. Oke. Apa gejala dan tandanya? Ya pasti. Radang. Kalau radang apa? Ya itu nyeri. Biasanya osteoartritis bagaimana membedakan dengan rematik. Biasanya rematik itu biasanya di sendi-sendi yang kecil. Di sendi-sendi yang kecil. Dan biasanya terjadi yang namanya pembengkaan merah. Jadinya merah kalau rematik itu. Dan bukan cuma itu. Badannya jadi demam. Badannya jadi demam. Dan kalau diperiksa darah. LED-nya meningkat. Lanjut endap darahnya meningkat. CRP-nya meningkat. Dan kalau diperiksa rheumatoid faktor pasti meningkat. Nah itu perbedaan diantara osteoartritis dan rheumatik artritis. Juga ada penyakit sendi yang dibebabkan karena gout. Karena asam urat yang tinggi ya. Asam urat yang tinggi. Ceknya gimana? Ceknya cek kadar asam urat di dalam darah. Atau langsung disedot sendinya untuk ditahui. Biasanya orang-orang yang mendadak sakit sendi itu kita disedot. Cairannya disedot. Bukan hanya untuk mengetahui apa yang ada di dalam. Untuk mengurangi sakitnya. Tetapi juga untuk mengetahui apa kandungannya. Jangan-jangan ini septic artritis. Jangan ini gout. Itu untuk mengetahui diagnosis bandingnya. Nah kita sebagai dokter itu kita harus tahu banyak. Kita harus tanya banyak hal kepada bapak ibu. Untuk kita melakukan yang namanya diagnosis banding. Sebab itu kalau bapak ibu ngecek sendiri di internet tentang penyakit-penyakit yang ada. Boleh. Gak masalah. Tapi yang seringkali terjadi adalah misdiagnosis. Dimana belum tentu kalau sakit ini pasti ini. Enggak. Pasti ada banyak hal. Itu pentingnya bapak ibu tetap pergi ke dokter. Bukan hanya self-diagnosis meskipun sudah ada google ya. Itu tadi. Rheumatoid juga ada gout. Nah nyeri sendi. Biasanya osteoartritis adalah nyeri sendi yang besar. Yang saya sudah ngomong tadi. Yaitu dengkul. Sendi yang weight bearing. Sendi yang menumpuk berat badan. Dia menanggung berat badan yang besar. Contoh bonggung kita. Contoh selangkangan kita. Contoh yang paling sering adalah dengkul kita. Ya itu adalah nyeri sendi. Lalu apa lagi kejalannya? Ya itu nyeri kaku pada pagi hari. Bukan hanya pagi hari. Tetapi kalau misalnya tidak dipakai. Sendi kita kok rasanya jadi kaku sekali. Dengkulnya. Dan kalau dipakai lagi selama paling satu jam sudah selesai kakunya. Sudah gak kaku lagi. Nah itu kemungkinan karena yang namanya osteoartritis. Kaku pada pagi hari. Atau kaku saat tidak dipakai sendinya. Entah. Lalu apa yang terjadi? Yang ada terjadilah yang namanya krepitasi. Apa itu krepitasi? Krepitasi adalah. Dimana kalau kita menggerakkan sendi. Itu terjadi ada yang namanya suara. Jadi kalau kita menggerakkan sendi. Kan biasanya kalau kita gerakkan sekarang. Kan gak masalah gak ada suaranya. Tapi kadang tertentu pada orang-orang yang osteoartritis. Itu terjadi yang namanya krepitasi. Dimana saat kita menggerakkan sendi. Karena ada osteofitnya. Karena ada tulang-tulang pengapuran ya. Ada tulang-tulang yang keluar dari situ. Dari tulangnya itu namanya osteofit. Yang terjadi kalau sendi kita bergerak. Terjadilah suara. Kayak krek-krek-krek seperti itu. Itu terjadi krepitasi. Lalu apa? Terjadi yang namanya pembatasan gerak. Dimana sebelumnya kalau kita bergerak. Sendi kita bergerak leluasa gak masalah. Tapi saat ini. Saat itu terjadilah kegerakan gak bisa luas. Contoh misalnya sendi kita. Biasanya bisa seperti ini. Tetapi seperti gini aja. Kerasanya sakit sekali. Nah itu kemungkinan karena osteoartritis. Dan yang. Kalau sudah kasus yang lanjut. Bisa terjadi yang namanya. Deformitas. Bentar ya. Saya tunjukkan fotonya. Saya sedang cari ini. Saya lupa download tadi. Nah ini terjadi. Biasanya pada. Pada orang-orang yang kasusnya sudah. Lanjut. Pada orang-orang yang. Punya osteoartritis. Tetapi. Punya osteoartritis. Tetapi tidak di. Tidak mau diobati. Tidak mau di. Tidak mau di. Tidak mau di terapi. Dia tetap. Pakai. Kakinya. Dengkulnya tetap dipakai terus. Dia berat badannya tetap. Gak diturunin. Dan. Dia gak melakukan yang lain. Mestinya sudah. Grade 3 itu. Sudah mengalami. Sudah harus. Di. TKR. Sudah di harus. Di total knee replacement. Tetapi. Pada kasus ini. Ini. Ada. Ada. Kasusnya. Nah. Kalau bapak ibu. Melihat seperti ini. Nah. Yaitu. Derformitas sendi. Akibat osteoartritis. Yaitu bapak ibu. Bisa lihat di sini. Yang namanya. Falgum. Dimana bapak ibu. Saya merasa. Kok. Dengkul saya. Semakin mepet ya. Bapak ibu. Bisa. Minta tolong. Lihat. Pada. Teman. Ada orang di rumah. Coba bapak ibu. Berdiri. Kalau bapak ibu. Dengkulnya. Tambah lama. Tambah sakit. Coba dilihatin. Teman-teman. Atau keluarga yang ada di rumah. Coba dilihatin. Apakah ada derformitas seperti ini. Atau. Tambah lama. Tambah. Benggang. Istilahnya. Yang namanya. Genu. Falrum. Dimana. Tambah lama. Tambah bentuk. Nah. Itu juga. Jangan. Itu salah satu. Gejala dari osteoartritis. Nah. Paling sering adalah. Falgum ini. Dimana. Semakin erat. Anunya semakin erat. Dengkulnya semakin erat. Nah. Itu dia. Yuk kembali. Ya. Itu terjadinya. Derformitas seperti itu. Itu pada orang. Kasus-kasus yang cukup berat. Maka terjadilah seperti itu. Nah. Pemeriksaannya gimana? Pemeriksaan. Dokter bisa mencek secara fisik. Itu bapak ibu gak perlu tahu. Kita dokter-dokter yang. Apalagi dokter ortopedi. Yang berkompetensi. Untuk. Bisa mendiagnosis. Melewati. Pemeriksaan fisik. Lalu. Pemeriksaan lab. Apa yang bisa kita lakukan. Saat kita. Osteoartritis. Ya itu. Cuma sekedar. X-ray biasa. Gak usah sampai MRI. Gak usah sampai CT scan. Karena saya tahu. Ada beberapa orang. Yang uangnya terlalu banyak. Osteoartritis. Aja di MRI. Itu gak ada gunanya. Pada ujungnya. Juga. Akan difotokan. Akan difotokan secara X-ray. Kalau X-raynya. Sudah menunjukkan. Ada grade 1, 2, 3, 4. Osteoartritis. Maka sudah bisa didiagnosis. Oke. Sebagai. Osteoartritis. Nah. Lalu. Tata laksananya apa? Gak langsung obat. Tetapi yang pertama. Yang pasti. Berat badannya. Diturunkan. Nah. Berat badan ini. Turunkan ya. Oh iya. Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu. Saya tahu. Sudah ada beberapa. Yang sudah mulai. Meninggalkan channel ini. Sebelum Bapak Ibu. Meninggalkan. Bapak Ibu. Saya mengumumkan. Bahwa besok pagi. Jam setengah lima pagi. Sudah mulai. Ada doa fajar lagi ya. Setiap selasa. Rebu. Kemis Jumat. Di channel ini. Bersama saya. Kita akan mengadakan. Doa fajar. Ayo Bapak Ibu. Kita meningkat secara rohani. Mungkin Bapak Ibu. Merasa loh. Di acara Pastor Rehealth ini. Doanya cuma sebentar. Kok firmanya cuma sebentar. Ya. Karena saya di sini. Tidak fokus ke situ. Kalau misalnya Bapak Ibu. Mau meningkatkan kerohanian lebih. Ayo Bapak Ibu. Kita korban bangun pagi. Kita mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh membawa hati kita. Kita datang dengan kesungguhan. Bukan dengan. Untuk mengetahui hal-hal medis. Tetapi ayo. Besok pagi. Saya mengajak Bapak Ibu. Untuk sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Ayo kembali ke sini ya. Berat badan turun. Apa tata laksananya? Berat badannya diturunkan. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya. Berat badan itu semakin kasian dengkulnya. Apalagi. Yaitu olahraga yang tidak weight bearing. Olahraga yang membuat. Tidak menumpuk. Berat badan di dengkul. Contoh. Sepeda statis. Contoh. Berenang. Itu bisa. Kalau. Sekarang kan usumnya goes ya. Sekarang usumnya sepeda. Sepeda. Boleh gak? Boleh. Karena sepeda itu. Bebannya gak maksimal. Boleh. Sangat-sangat boleh. Tetapi jangan naik ke atas gunung. Jangan. Jangan. Naik. Tanjakan. Kalau naik tanjakan. Soami mau. Lebih berat ya. Tapi jangan. Jangan naik. Jalan datar aja. Gak. Gak apa-apa. Jadi bagus. That's good. Olahraga yang tidak weight bearing. Apalagi. Bisa jadi. Seperti. Yoga. Itu juga bisa salah satunya. Itu. Untuk. Untuk. Bukan yoga untuk meditasi. Tetapi yoga benar-benar. Murni. Alasannya untuk olahraga. Lalu. Kalau misalnya sudah terjadi. Oke. Pertanyaan seperti ini. Apakah kalau saya. Osteoartritis. Itu bisa kembali ke normal. Apakah jika saya sudah pengapuran. Apakah bisa reversible. Sorry to say. Tidak bisa. It's non-reversible. Tidak bisa dikembalikan. Seperti semula. Tidak bisa dikembalikan. Seperti awalnya. Karena itu adalah penyakit degeneratif. Artinya. Semakin lama. Akan semakin. Turun. Semakin lama. Akan semakin sakit. Nah. Itu adalah. Penyakit degeneratif. Dimana tidak bisa kembali. Ke awalnya. Lalu misalnya. Sudah terjadi seperti itu. Apa yang diperlukan. Yaitu obat-obatan. Obat-obatan bisa dua. Yaitu. Obat minum. Atau obat injeksi. Biasanya obat minum. Yang hanya bisa diberikan dokter. Adalah. Penyakit anti nyeri. Nah. Ada pertanyaan lagi. Kalau saya osteoartritis. Gak apa-apa dok. Minum obat terus. Nah. Bapak ibu saya mau katakan. Bahwa. Minum obat nyeri terus. Itu sangat-sangat tidak boleh. Kenapa. Karena. Obat yang namanya. NSAID. Yaitu. Obat anti nyeri yang kita tahu. Ibuprofen. Apalagi. Ada asam mevenamat. Ada merk-merk paten-patennya. Seperti. Yang lain-lain. Anti nyeri. Itu biasanya. Membuat. Kita mengalami yang namanya. Hipertensi. Kalau kita. Minum terus dalam jangka panjang. Itu bisa menaikkan tensi kita. Dan yang paling. Dingerikan dari. Obat-obat. Nyeri ini. Adalah. Efeknya pada lambung. Pada. Obat-obat nyeri ini. Sangat. Sangat menghantam lambung. Dimana lambung ini. Asam lambung akan meningkat. Pada orang-orang yang tua. Jika. Jika diminumi. Obat nyeri ini. Terus menerus. Makanya terjadi. Adalah. Kalau semakin lama. Lama-lama. Lambungnya jebol. Lambungnya. Bolong. Karena asam lambung yang berlebihan. Yang dalam jangka waktu yang lama. Kalau asam. Kalau jebol. Pecah. Maka terjadilah muntah darah. Yang di ngerikan itu. Adalah. Dimana. Rongga perut kita. Rongga abdomen kita. Ini akan dimasuki bakteri. Jadi. Eh. Bapak ibu harus tahu. Rongga perut kita. Adalah steril. Eh. Saluran percanaan kita. Tidak steril. Ya. Salurannya tidak steril. Tetapi. Rongganya steril. Jika terjadi yang namanya. Kebocoran. Misalnya lambungnya. Perforasi. Lambungnya bocor. Maka yang terjadi adalah. Peritonitis. Itu. Biasanya. Sangat-sangat. Mengancam nyawa. Ini banyak sekali kejadian. Orang-orang tua. Gak tahu. Kalau. Obat nyeri itu bahaya. Lalu. Plus minum jamu-jamuan. Jamu-jamuan. Yang biasanya. Jual di pinggir jaran. Itu ada yang namanya steroid. Ada isinya steroid. Itu juga menghantam. Sangat-sangat menghantam lambung. Yang terjadi adalah. Lambungnya jadi jebol. Muntah darah. Peritonitis. Dan tidak tertolong. Rata-rata. Kalau. Sudah tua apalagi. Sudah kena peritonitis. Bisa meninggal. Tensinya ngedrop. Laginya meninggal. Laginya meningkat. Lalu terjadilah peritonitis. Shock. Bebelas. Itu yang biasanya terjadi. Tapi itu. Pertanyaannya. Apakah. Terus menerus minum obat nyeri itu boleh? Tidak boleh. Harus dibatasi. Jadi gini. Apapun penyakitnya Bapak Ibu hari ini. Kalau Bapak Ibu merasa. Ada penyakit yang. Jangka waktu yang lama. Kok sakit terus? Bapak Ibu jangan dibiarin. Jangan dibiarin dengan makan obat nyeri. Terus menerus. Tetapi Bapak Ibu harus cari tahu. Apa alasannya. Alasan nyeri itu. Dan harus segera. Dicari tahu. Apa nyeri itu. Karena apa. Dan pasti ada solusinya. Nah. SID itu obat anti nyeri. Lalu bisa terjadi. Bisa dikasih yang namanya. Obat suntik. Banyak obat suntik itu. Bisa banyak macam. Bisa diinjeksi steroid. Steroid itu apa? Steroid itu anti radang. Yaitu. Osteoartisis apa? Saat sendi kita radang. Saat dikasih steroid. Berarti anti radang. Bisa dipasukkan apa? Botulinum toksin A. Ya. Benar sekali. Bisa dimasukkan juga botoks ke dalam sendi kita. Itu untuk meredakan sarafnya. Agar tidak terjadi nyeri terus menerus. Bisa dimasukkan apa? Yang biasanya orang-orang bilang dimasukkan minyak. Dokter-dokter gampangnya ngomong. Dimasukkan minyak ya Bu ya. Nah itu hyaluronic acid. Dimana itu adalah asam satu zat yang bisa membantu membentuk senyawa-senyawa yang di dalam sendi kita. Dan membantu untuk proses anti radangnya. Dan juga bisa dimasukkan yang namanya protein rich plasma. Jadi ada plasma yang isinya protein dimasukkan ke dalam sendi kita. Nah itu adalah obat injeksi. Lalu setelah semua itu. Dan lalu terjadilah saya tetap sakit dok. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang terakhir yang dilakukan para dokter adalah dokter akan merekomendasikan untuk yang namanya operasi. Apalagi di dengkul kita. Dan di pinggang kita ada yang namanya total knee replacement. Atau total hip replacement. Dimana dengkul kita akan dipotong. Istilahnya gampangnya dipotong ya. Prosesnya agak lama memangnya. Akan dipotong. Dan akan ditaruh kayak besi seperti itu. Lalu itu akan menggantikan sendi persendian kita. Agar kita bisa lebih enak untuk kehidupannya. Dan juga di selangkangan kita ini. Di pinggang kita. Itu juga bisa terjadi osteoartritis. Lalu yang terjadi total hip replacement. Ya itu ada seperti itu. Ya Bapak Ibu itu sedikit tentang osteoartritis. Semoga apa yang saya terangin ini. Bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Saudara. Dan bisa menjadi jawaban untuk Bapak Ibu Saudara. Oke sekarang Bapak Ibu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik yang di WA saya. Maupun yang ada di live chat di bawah. Oke saya akan mulai menjawab ya Bapak Ibu ya. Oke. Dok saya bahu kiri sampai tangan kiri saya. Nyeri pernah sampai sakit banget. Saya gerakan sedikit saja di sendi-sendi. Tetapi sekarang masih sakit. Tetapi sudah mending apa? Kurang kalsium? Atau sebab apa? Entar, entar, entar. Nah kalau nyarinya di sendi yang banyak. Dan apalagi bukan di tempat dimana bukan menempuh berat badan. Contohnya di siku atau di our shoulder. Di bahu kita. Dan biasanya nyerinya di pergelangan atau di sendi kecil-kecil. Khawatirnya ini adalah sebuah reumatoid artritis. Yaitu penyakit reumatik. Apakah kurang kalsium? Tidak. Kalau osteoartritis ini tidak ada hubungannya sama kalsium. Kalau kalsium itu biasanya sama osteoporosis. Ingat ya osteoporosis. Dan banyak orang mengira ini terjadi karena kurang kalsium. Lalu orang-orang yang sakit sendi minum kalsium yang banyak. Ambil suplemen yang banyak. The next thing they know. Hal berikutnya yang mereka tahu adalah mereka dapat batu ginjel. Ya bisa sekali orang-orang yang minum terlalu banyak kalsium. Mereka jadi batu ginjel. Jadi sebab itu misalnya gini. Jok ngawur. Jangan sembarangan bapak ibu disini siapapun minum terlalu banyak kalsium. Ya. Lanjut. Malam pastor dokter dari osteoartritis lutut. Apa bisa pengaruh ada kaitannya ke citra ACL? Oh iya itu yang saya sudah sampaikan tadi. Kalau ACL itu probekan ACL. Bisa sangat-sangat mempengaruhi kejadiannya osteoartritis. Jadi pertanyaannya adalah yes. Salam pastor dengol saya suka ngilu. Ya udah gak bisa jongkok dikasih apa ya dok? Ya itu tadi. Perbatasan kegerakan sendi yang saya tadi sudah katakan. Perbatasan kegerakan sendi. Ini dikasih. Bu sementara dikasih obat nyeri. Tapi harus segera cari dokter. Apabila perlu disuntik. Disuntik dan di fisioterapi. Oh iya saya lupa satu lagi tentang yang namanya fisioterapi. Saya ada gambarnya. Ini yang namanya TENS. Transcutaneous Electric Nerve Stimulation. Contohnya seperti ini. Nah ini salah satu contoh TENS. Dimana dikasih patch seperti itu. Bisa di dengol kita juga bisa di punggung kita. Itu untuk meringkankan gejala osteoartritis. Oke. Kembali. Oke lanjut ya. Dikasih apa? Bisa harus terapi. Bila perlu ke dokter. Dikasih injeksi. Selam Pastor. Dengol saya suka ngilu. Ya oke. Sudah itu tadi. Apakah itu termasuk osteoartritis ya? Dan makan minum. Apakah bisa menggunakan penyakit ini? Dan berbahayakah? Kalau osteoartritis itu. Makan supaya kurus aja. Makan supaya mengurangi berat badan. Berbahaya. Berbahaya sih? Tidak. Tidak. Tidak mematikan. Ini bukan penyakit yang mematikan. Tetapi obat yang diminum terus-menerus. Itu yang mematikan. Dan osteoartritis ini adalah penyakit yang menurunkan quality of life. Adalah penyakit yang menurunkan kualitas hidup. Kalau sudah osteoartritis. Minum glukosamin. Kondroitin. Apakah bisa? Dan kalau minum terus-menerus. Apakah tidak mengganggu ginjal? Kalau glukosamin dan kondroitin. Ini hanya untuk memperlambat. Degenerasi. Untuk memperlambat. Jadi istrinya remnya. Tetapi osteoartritis ini degeneratif. Dimana tidak bisa kembali. Tetapi bisa semakin progresif. Semakin lama semakin parah. Kondroitin dan glukosamin ini tidak menyembuhkan. Tetapi hanya untuk ngerem. Apakah tidak mengganggu ginjal? Untuk ini saya perlu cek lagi. Karena jujur saya tidak hafal untuk glukosamin dan kondroitin. Ini apakah mengenai ginjal? Bentar. Saya nanti akan post di Instagram saya mengenai video. Saya akan post sebagai video tentang pertanyaan ini. Tunggu sebentar ya Ibu Lily ya. Nanti saya akan carikan dulu. Sama jari tangan kanan saya sakit kalau ditekuk. Apakah ini juga termasuk osteoartritis? Sama tangan kiri yang saya sudah sampaikan di atas. Kayaknya Ibu ini kalau segini banyaknya. Ini bukan osteoartritis. Kemungkinan besar ini adalah rematik. Nah Ibu bisa WA saya. Saya perlu untuk tanya beberapa hal lagi ya Ibu ya. Oke. Betul dok kalau pagi tangan suka kaku ya. Jadi tangan pagi. PSN waktu saya ambil darah katanya suster darahnya kental ini bertanda diabetes. Apa betul ya? Thanks GBU. Enggak. Kalau diabetes itu ya di cek gula darahnya. Enggak bisa hanya dilihat dokter itu bukan suster bukan dokun. Suster bukan lihat tes darah. Oh diabetes. Oh kolesterol. Nah itu enggak ada ceritanya seperti itu. Jadi enggak ya. Harus di cek dulu. Apakah gula darahnya tinggi. Apakah ada kolesterol. Harus seperti itu. Jadi dokter sekali lagi. Dokter dan suster bukan dewa. Kita enggak bukikan dokun langsung lihat. Oh ini kolesterol. Enggak. Bukan seperti itu ya caranya. Oke. Kalau saya duduk kaki diayunkan terus lutut dipegang rasa keretak-keretak. Apakah berarti osteoartritis? Nah saya bilang tadi krepitasi yaitu keretak-keretak adalah salah satu gejala. Salah satu gejala. Tetapi tidak berarti semua krepitasi adalah karena osteoartritis. Saya perlu tanya. Seninnya sakit atau enggak? Enggak ya. Sama seperti ini. Nah kalau misalnya saya berkata penyakit diabetes. Salah satu gejalanya adalah apa? Mau minum terus, haus terus. Itu adalah salah satu penyakit gejala diabetes. Lalu bukan berarti kalau Bapak Ibu di sini haus terus. Pasti karena diabetes. Nah ideologinya seperti itu. Jadi apakah ini karena osteoartritis? Belum tentu. Terus saya mau tanya cucu saya umur 5 tahun. Tiap hari minum enaforosir, sirup 5 mili. Apa bisa menyebabkan autoimun? Tidak bisa menyebabkan autoimun. Tetapi, autoimun itu apa? Autoimun seperti yang saya sudah katakan di sesi-sesi sebelumnya. Autoimun adalah penyakit yang bukan dipicu. Tetapi penyakit yang karena dari tubuhnya, dari imunitasnya sendiri. Tetapi kalau anak minum vitamin C setiap hari boleh. Tetapi asal jangan terlalu banyak. Untuk Bapak Ibu harus tahu bahwa bahkan vitamin pun ada yang namanya keracunan. Orang bisa keracunan akibat vitamin. Next time kita akan membahas tentang itu. Tentang yang namanya keracunan vitamin. Sebab itu jangan kira semakin banyak vitamin semakin sehat. Oh itu sesat Bapak Ibu ya. Itu cuma ilmu marketing. Ternyata vitamin terlalu banyak itu juga ada keracunannya. Sebab itu harus bedakan antara ilmu marketing dan ilmu kedokteran. Ya Bapak Ibu ya. Kalau lutut sakit apa bisa minum glukosamin? Terima kasih. Bisa, boleh. Tetapi sekali lagi itu hanya mencegah. Hanya ngerem. Bukan untuk menyembuhkan. Oke saya akan lihat di WA saya apakah ada pertanyaan. Oke. Oke apakah ada? Oke apakah ada? Tentu. Oke belum ada ya Bapak Ibu ya. Belum ada pertanyaan mengenai osteoartritis. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tentang kesehatan tentang yang lain-lain. Saya akan bersedia untuk saya melayani Bapak Ibu. Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa besok pagi jam setengah lima pagi. Ayo bangun bersama-sama saya. Untuk sama-sama kita cari Tuhan. Kita dedikasikan waktu tidur kita. Kita dedikasikan waktu kita ngorok Bapak Ibu ya. Kita bangun sama-sama sebentar aja. Saya cuma satu jam saja Bapak Ibu ya. Kita sama-sama cari Tuhan di pagi hari. Yang mau katakan amin. Dok. Oke lanjut ya. Dok mau tanya kalau sudah sering olahraga tetapi lutut sering sakit. Sering terasa sakit kenapa ya? Nah. Oh ini ada Serafim. Nah Fim tadi Koko sudah jelaskan. Bahwa kalau anak muda juga bisa kena sakit lutut. Patellofemoral pain. Bisa terjadi akibat olahraga yang terlalu keras. Yaitu olahraga yang menggunakan pergerakan sendi yang berlebihan. Contoh pada orang futsal, orang basket. Dimana mereka juga memerlukan weight bearing-nya berlebihan. Nah itu juga bisa menyebabkan sakit sendi. Nah Herafim nanti nonton di yang tadi ya Fim ya. Lanjut. Makasih dok atas penjelasannya. Saya selalu mengikuti acara ini dan sangat berguna buat saya minta tolong nomor WA-nya. Nah ya Bu terima kasih sama-sama. Nomor WA saya juga ada di deskripsi di bawah. Di deskripsi di... Saya tuliskan lagi ya Bu ya. Nomor saya. Ya Bapak Ibu. Oke. Sepertinya sudah ada. Lagi ya. Dok kalau lutut sudah sering sakit saya harus ke dokter spesialis apa ya Dok? Ke dokter spesialis ortopedi. Ya itu biasanya jagonya osteoartritis. Ya itu dokter-dokter ortopedi. Kalau misalnya ada sudah saatnya untuk dioperasi maka harus dioperasi. Ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Pertanyaan hari ini tidak seberapa banyak tetapi saya berdoa bahwa program ini selalu berguna. Dan saya berdoa bahwa program ini selalu memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Bapak Ibu tidak hanya sehat secara rohani tapi juga secara jasmani. Khususnya kualitas iman kita kita perbaiki hari demi hari. Bapak Ibu jangan lupa besok pagi sekali lagi kita akan mengadakan acara doa fajar. Di mana saya akan mengajak Bapak Ibu kita khususkan waktu kita. Kita mengorbankan waktu kita tidur. Kita mau bangun kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa kok saya mengadakan acara ini? Bukan untuk kepentingan saya Bapak Ibu ya. Saya juga bukan karena nganggur saya melakukan ini. Tetapi saya ingin Bapak Ibu bahwa setiap anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita semuanya siap untuk menjelang Tuhan Yesus hadir. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu ya. Ayo sama-sama kita Bapak Ibu pada hari ini. Kita mau sungguh-sungguh sekali lagi. Kita mau menyembah Tuhan dengan senap hati kita. Kita katakan kepada Tuhan sama-sama yuk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, menyenangkanmu, senangkan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Biarkan lagu ini menjadi lagu kebangsaan kami semuanya. Dalam hidup kami, kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Dalam hidup kami, kami mau menjadikan Yesus yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya malam hari ini setiap kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya malam hari ini setiap kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya di saat kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya malam hari ini tubuh kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamamu berdoa bagi setiap anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anakmu. Kiranya turun berkat dari ala Bapak, ala Putra dan ala Roh Kudus. Yang akan menyertai-Mu, yang akan memberkati-Mu. Yang menjadikan kita semua anak-anakmu, anak-anak yang lebih dari pemenang. Anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau memberkati masa depan kami. Kau memberkati pekerjaan kami. Kau memberkati setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Keluarga kami, kesehatan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan campur tangan dan Tuhan membuat apapun yang kami kerjakan menjadi perhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Kembalikan kami Tuhan besok pagi di acara Doa Fajar. Di mana kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di mana kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya malam hari ini ada malam yang luar biasa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan malam hari ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari semua yang sudah diberkati hari ini sama-sama katakan. Amin. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali bahwa Bapak Ibu malam hari ini bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu bila acara ini sudah memberkati Bapak Ibu. Saya minta tolong untuk Bapak Ibu subscribe channel saya. Dan untuk hari Rebu kita akan membahas hal-hal yang lain, hal-hal yang menarik. Bapak Ibu bisa untuk kasih tahu ke teman-teman. Bisa kasih tahu ke teman kantor, ke keluarga, atau bisa kasih tahu ke teman-teman di grup manapun. Bahwa ayo ikut ada acara talk show untuk kesehatan. Untuk bulan ini Bapak Ibu saya sudah mengontak beberapa dosen saya untuk ikut dalam acara ini. Di mana akan ada beberapa hal yang lebih detail, ada yang lebih dalam. Untuk kita membahas tentang hal-hal kesehatan. Satu hal yang saya ingin bawakan di sini adalah kasus emergency. Kasus gawat darurat di mana meskipun Corona tidak boleh tawar-menawar. Meskipun Corona harus langsung dibawa ke UGD. Daripada kehilangan nyawa atau kehilangan pengelihatan. Sebab itu Bapak Ibu stay tune. Ada beberapa hal yang kita perlu tahu. Bukan untuk kepentingan saya. Saya tidak membuat program ini untuk kepentingan saya. Tapi saya ingin seperti doa saya tadi. Yaitu apa? Yaitu Bapak Ibu sehat. Bukan hanya sehat secara rohani. Tapi sehat juga secara jasmani. Oke Bapak Ibu terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih sudah gabung. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu ya. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Ibu. Saya Pastor Dr. Andrew. Saya pamitan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu.